Di sini ada pertanyaan untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat minus 9x. Nilai maksimum dan minimum dari fungsi f dapat kita peroleh dengan cara mencari nilai x saat f aksen x sama dengan 0. Ingat kembali bahwa jika fx kita berbentuk x pangkat n, maka turunan pertama dari fx yaitu f aksen x adalah n dikali x pangkat n min 1. Dengan begitu tulis turunan pertama dari fx kita yaitu f aksen x sama dengan Turunan dari x pangkat 3 adalah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1 adalah 2. Ditambah 3 dikali turunan dari x kuadrat adalah 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1 yaitu 1. Dikurang 9 dikali turunan pertama dari x adalah 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1 yaitu 0. Sama dengan 0. Dengan begitu dapat kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 2x minus 3 sama dengan 0. Persamaan ini diperoleh dengan cara membagi 3 dari persamaan sebelumnya. Sekarang kita dapat faktorkan menjadi x ditambah 3 dikali x minus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x harus bernilai minus 3 atau x bernilai 1. Kita akan masukkan pertama x sama dengan minus 3 ke dalam fungsi f kita. Tulis f minus 3 sama dengan minus 3 dipangkatkan 3 ditambah 3 dikali minus 3 kuadrat dikurang 9 dikali minus 3. Sehingga ini hasilnya minus 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 27 sama dengan 27. Sekarang kita akan masukkan x sama dengan x sama dengan 1 ke dalam fungsi f. Tulis f1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 kuadrat minus 9 dikali 1. Ini sama dengan minus 5. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum, maka nilai maksimum kita adalah 27. Dengan begitu jawaban yang paling tepat adalah E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!